Nikita Mirzani berubah? Setidaknya perubahan Nikita kelihatan pada persidangan hari Senin kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama ini kita mengenal artis presenter ini seperti singa betina yang tak takut sama siapa saja. Sebelum berhadapan dengan Dipolatif, Niki berperkara dengan mantan suaminya Sajat Sukra. Dengan suami yang hidup bersamanya sepanjang tahun 2013 hingga 2015, mereka memperebutkan hak asuh putra mereka. Bahkan Medida Musa, istri Sajat, kini masuk dalam pusaran pertikaian mereka. Tessa Mariska termasuk lawan yang bersorak ketika Nikita ditangkap tanggal 31 Januari lalu dan sehari kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pada salah satu tayangan, Nikita bahkan dengan lantang mengeluarkan kata-kata keras dan tajam ketika berhadapan dengan pengacara Elsa Sharif. Tapi kegarangan Nikita hari Senin kemarin pupus. Pada sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan suaminya Dipolatif, tampak menangis. Apakah tangis Nikita sebagai pertanda hatinya mulai luluh? Nikita ditemani kuasa hukumnya Fahmi Bahmit, termasuk dua sahabat dekatnya, Bilisha Putra dan Fitri Salhuteru. Usai persidangan, Fahmi mengaku banyak urayan yang tidak jelas disampaikan pihak pelapor dan ditemukan beberapa kejanggalan. Nikita yang pada saat membacakan nota keberatan berlindang air mata, mengaku selalu mengingat wajah sang anak Arkarna. Niki pas baca nota keberatan ingat anak aja sih, karena kan memang kasus itu ada kan pas Nikita hamil. Jadi proses by prosesnya Nikita selalu ingat, nggak bisa Nikita buang gitu. Dari Nikita dipaksa untuk datang dalam keadaan yang kelewengan, padahal Nikita udah bilang, saya kelewengan bu, akhirnya Nikita muntah di meja saat Nikita di BAP berkali-kali, tapi mereka pun nggak peduli. Dua hari setelah seser pun Nikita dipaksa untuk datang. Jadi itu sih yang bikin Nikita sedih. Kenapa ya, kok mereka nggak punya perasaan semua? Padahal kan hamilnya bukan hamil bohongan. Itu bener-bener hamil. Itu sih yang bikin Nikita sedih. Apalagi pas Nikita harus ngurusin arkana di ruang nicu kan, bulak-balik gitu. Padahan seser juga belum kering, jadi perih banget, sakit. Selama proses persidangan ini, Nikita mengaku sudah tak peduli lagi dengan kehidupan Dipo, masing-masing menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Kalau kesel gondok udah nggak ada sih sebetulnya. Kalau kesel gondok tuh atau hamil lahiran aja, selebihnya sih nggak sampai sekarang udah ya kayak mayat hidup aja dia, nggak peduli aja gitu udah. Ketikar karena besar, kalau dia membenci bapaknya jangan salahin saya, itu aja. Sidang akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda lanjutan mendengarkan putusan selah. Sub indo by broth3rmax